Mereka masih ngomongin kesuksesan nih ya, ada kesuksesan Tika Bravani dan juga Dimas Aditya bermain dalam sitkom Saya Terima Nikahnya yang membuat mereka sering dibilang cinta lokasi oleh beberapa fansnya nih. Oke, lalu bagaimana mereka berdua menanggapi hal tersebut dan berikut peduturannya. Status single kedua celebrity ini, Tika Bravani dan Dimas Aditya, pasti banyak menimbulkan pertanyaan siapakah pasangan mereka kini. Namun semenjak terlibat dalam satu judul sitkom yang tayang di net, yaitu Saya Terima Nikahnya, jarang para fans akhirnya menjodohkan mereka ke kehidupan nyata untuk menjadi pasangan sebenarnya. Bahkan media sosial pun sudah mencap mereka cinlok satu sama lain. Lalu sebenarnya ada hubungan apakah antara mereka berdua? Saya udah ada yang punya gini-gini. Banyak yang main kemarin soalnya, bintang tamu juga banyak. Jadi saya juga gak mau lebih spesifik, bahaya. Eh, narang. Setelah cukup lama berperan sebagai pasangan Tika di sitkom net, bagaimana Kak Dimas melihat sosok Tika sebenarnya? Sosok Tika Bravani itu cerdas, kritis, terus dia... Apa ya? Dia gak keibuan seperti yang orang-orang kira kok. Orang selalu ngira dia keibuan gara-gara memang perannya di Fatmawati. Padahal enggak. Dia anaknya juga sama aja kayak yang lain. Bisa asik, bisa seru, bisa muda, bisa manja, bisa. Meski sampai saat ini masih menyangkal adanya kedekatan asmara dengan Tika Bravani, lalu sebenarnya, seperti apakah sosok wanita yang didamkan oleh pria kelahiran 7 September ini? Kayaknya kalau tipe cewek gak ada tipe sih. Kalau dari fisik sih ya yang enak dilihat aja. Tapi pintar, terus cerdas, nyambung, terus gak banyak gaya gitu. Saat ditemui di tempat yang berbeda, Tika pun memiliki jawaban sendiri atas pertanyaan seputar kedekatannya dengan Dimas Aditya. Tanpa menyangkal adanya pria yang sedang dekat dengan dirinya, wanita kelahiran Denpasar ini pun ingin melangsungkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius lagi. Iya gitu, kenapa jadi ngomongin jodoh? Aku ngomong-ngomongin jodoh. Aku sensitif kalau ngomongin jodoh. Ada sih, belum ke arah yang lebih jauh lagi. Target dia pengen secepatnya lah, Mbak, kalau udah ada jodohnya. Cuman kan kita gak bisa maksain orang, karena ayo kawinin gue kan gak bisa. Jadi yaudah, sabar aja sih. Dan sebenarnya, seperti apa sosok pria yang sangat diidamkan oleh wanita berusia 25 tahun ini? Tipe cowok saya, dia harus bertanggung jawab, baik, terus soleh. Fisik sebenarnya nomor sekian, 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 sekian sih. Pengen sih secepatnya kalau udah tiba jodohnya, karena kita butuh cinta. Nah, setelah mengetahui tipe idaman dari mereka berdua, kira-kira apakah Tika dan Dimas dapat menjadi pasangan yang cocok ya? Tapi kemisterinya tuh ada. Bener banget. Gimana menurut kamu, Beri? Iya, dapet banget ya. Tapi yang tadi dibilang tidak gitu. Ya, kita tunggu aja update. Oke, ya. Oke.